Hari Sumpah Pemuda menjadi momen pengingat bagi para pemuda dan pemudi di Indonesia bahwa pemuda Indonesia adalah ujung tombak bagi masa depan bangsa. Kita simak berbagai pandangan anak muda mengenai makna Sumpah Pemuda. Kalau bagi saya, saya selaku mahasiswa, Sumpah Pemuda itu cinta tanah air dan menghargai perbedaan. Sekarang-sekarang ini kan banyak ya, kayak kasus-kasus yang intoleransi di Indonesia. Banyak yang menganggap tuh suatu perbedaan agama itu di apa ya, ya berkonflik. Menurut aku sih untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan, zaman sekarang kan orang tuh suka membeda-bedakan kan antara yang antara ras atau apa. Jadi menurut aku sih untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan aja. Akhirnya tuh makna-maknanya tuh masih nyangkut lah sama sekarang kayak berbahasa satu, kayak walaupun kita punya bahasa yang berbeda-beda, tapi kita tetap satu negara. Jadi kayak masih nyampur gitu, terus kayak juga nggak biar rasis, nggak ada rasis lagi sih. Menurut aku sih biar kita generasi sekarang tuh tetap bersatu gitu, nggak terpercabel lagi tuh. Karena ini juga kita bisa merdeka karena persatuan kan, bukan karena perjuangan daerah sendiri sendiri gitu sih. Kalau menurut saya pribadi, ini opini saya pribadi, zaman sekarang tuh maknanya udah mulai pudar ya, karena udah sering berjalannya waktu, udah banyak pemuda-pemuda yang merupakan Sumpah Pemuda, kalau menurut saya, termasuk saya sendiri. Jadi harusnya mungkin di apa namanya, Sumpah Pemuda itu disosialisasikan lagi ya, lebih giat. Karena menurut pandangan saya sih, terutama di sekitar kampus ini ya Sumpah Pemuda udah nggak dijadikan acuan oleh pemuda-pemuda lagi. Ya buat ini aja sih, jadi kita nggak lebih nggak rasis gitu salah satu sama lain, terus saling menghargai gitu antara ras, suku, agama, paling itu aja sih kayaknya. Kalau bilang zaman dulu sih ya, itu kan maksudnya patriotisme gitu-gitu kan memang masih ketat banget kan, masih masuk gitu, tapi zaman sekarang itu kayaknya Sumpah Pemuda itu kayak udah hilang gitu sih, itu menurut saya sih kalau zaman sekarang ya. Jadi menurut saya sih maknanya itu ya, wah berat juga sih sebenarnya sih. Ya Popi, demikian sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada hari ini. Kembali ke Anda, Popi. Terima kasih Felmi Laubela untuk informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali.